Selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Senang sekali sore ini bisa ketemu lagi pada acara bincang komunikasi yang kita selenggarakan secara virtual pada tanggal 3 Juli 2020 Terima kasih kepada pembicara tamu kita Mas Ahmad Yuniarto atau akrab dipanggil Mas Aye Selamat sore Mas Aye Terima kasih Mas Anang, selamat sore semua Topik bincang komunikasi hari ini adalah storytelling Komunikasi yang menginspirasi 20 menit pertama saya akan ngobrol dengan Mas Aye Setelah itu nanti peserta bisa berdialog dengan beliau Yang istimewa pada sore hari ini Acara ini juga direlay di platform video conference Bisa .ai garis miring tampil Sehingga acara ini bisa disaksikan lebih banyak orang lagi Dan juga bisa diputar lagi di suatu saat Yang diinginkan oleh para peserta Mari kita langsung saja ngobrol dengan Mas Aye Seperti juga Steve Jobs Mas Aye ini menurut saya cukup nyeleneh Pada usia 40 tahun beliau menjadi presiden dan chairman Sebuah perusahaan multinasional besar yaitu Selambersi Indonesia Pada usia itu saya belum jadi apa-apa Mas Lima tahun kemudian beliau mengundurkan diri dari jabatan tersebut Pada usia itu saya juga belum jadi apa-apa lagi Tapi beliau memilih mengundurkan diri Dan kemudian mendirikan sebuah biayasan Biru Peduli Yang menjadi Bapak Asuh Sekitar saat ini sudah 1.500 Anak yang lulus SMA Beliau juga menjadi eksekutif Beliau juga menjadi eksekutif Ini menurut sekali karena biasanya pada posisi puncak itu Ingin dipegang terus selama mungkin Karena itu cukup menarik menjadi seorang eksekutif puncak Mas Aye apa yang membuat Mas Aye memutuskan untuk resign Dari eksekutif puncak sebuah perusahaan besar Pada usia yang sangat muda Lalu menjadi eksekutif coach Enaknya apa sih Mas? Enak mana sebetulnya dari Di antara dua itu menjadi eksekutif puncak atau eksekutif coach? Silahkan Mas Terima kasih Mas Anang Dua-duanya enak sih Mas Punya keenakan sendiri-sendiri Punya keenakan sendiri-sendiri Tapi sebetulnya dasarnya kan Hidup itu sebetulnya sebuah cerita juga Dan kita menjadi lakon di dalamnya Ada satu titik dimana saya pengen Punya cerita yang berbeda Jadi sejak lulus Cerita saya adalah cerita bersama Sudah bersih Lakonnya adalah lakon di dalam cerita tadi Nah kemudian lama saya berpikir Tiga tahunan saya berpikir-pikir Kenapa? Karena Keinginannya berbeda Fokusnya berbeda Dan intinya Saya pengen Akhir cerita yang berbeda Saya tidak mau cerita hidup saya itu terus berlanjut Sehingga saya memutuskan Saya harus berganti lakon Saya harus berganti episode Itu saja sih sebetulnya dasarnya Nah pada saat berganti episode Maka jalanan ceritanya Plotnya Kemudian peran yang kita lakukan Juga harus berbeda Nah itu yang saya putuskan Kemudian salah satu Diskusi aja Lakon yang Yang saya pilih Itu justru sebetulnya riset ke nol Riset ke nol Kemudian melakoni cerita Sebagai learner Sebagai pembelajar Sehingga konsekuensinya apa? Saya tidak boleh mengulang Pekerjaan Ataupun aktivitas Yang saya sudah lakukan sebelumnya Misalnya menjadi eksekutif Itu saya sudah pernah Nah kalau saya mau menjadi pembelajar Nggak boleh mengulang lagi Jadi kalau ada tawaran kerja Jadi eksekutif Saya tolak Tapi kalau ada Tawaran sesuatu Yang bisa membuat saya belajar Hal-hal yang baru Itu Saya terima Nah satu hal yang saya Menyengajakan diri untuk belajar Adalah menempatkan diri Untuk bisa Influencing Atau mempengaruhi orang Tanpa punya otoritas Jadi saya tertarik Menyegajakan diri Untuk menerima Rol misalnya Yang tanpa kekuasaan Tanpa power Tanpa power Untuk membantu Influencing Atau merubah Situasi Atau merubah Orang Itu awalnya mas Awalnya Ganti cerita Ganti cerita Itu saja Itu dari mana mas Gagasan Mengubah Cerita itu Sebetulnya Dari Dari pengalaman Sehari-hari Kemudian Dari Keinginan Hasilnya itu Mau apa Hasil di dalam Orang lain Bukan untuk diri saya sendiri Hasil untuk orang lain Jadi sebetulnya Kayak yayasan saya Itu Itu tidak berdiri Setelah saya keluar Dari Selam Bersih Itu berdiri Tahun 2006 Sebetulnya Jadi saat saya masih Di Selam Bersih Triggernya itu Adalah gempa bantul Nah disitu juga Jalan cerita yang berbeda Pokoknya saya hanya Pengen membantu saja Sehingga kita kemudian Malah Akhirnya muncul Mempunyai metode-metode Berbeda Inovatif gitu ya Di dalam Di dalam Memberikan Daya kepada Masyarakat Yang merasa dirinya Sebagai korban Untuk Punya kendali Atas kehidupannya sendiri Dan kemudian Bersedia Untuk membangun lagi Kehidupannya Tanpa menunggu Bantuan dari pemerintah Jadi model kita itu Kita mengadopsi Desa-desa gitu kan Desa-desa yang Sengaja yang terpencil Kemudian didampingi Sampai kemudian Mereka Mereka bangkit Tapi semua yang melakukan Adalah mereka sendiri Nah ini Model yang Model yang sangat berbeda Sehingga Sebetulnya Kalau dilihat lagi Ya mereka Diajak dan ditemani Untuk membangun ulang Narasi kehidupannya Untuk membangun ulang Identitas dirinya Dan untuk membangun ulang Cerita kehidupannya Supaya apa Akhirnya berbeda Jadi awalnya Dari tadi ya Storytelling kehidupan Ini yang Diupayakan untuk Mencari sesuatu yang baru Lebih bermakna Pada masyarakat Juga pada diri sendiri Itu mas Itu juga Kelanjutan sebetulnya mas Karena kalau Bicara bercerita Beneran Saya belajar Bercerita itu Sejak saya SMP Ceritanya dulu Tiap kali Bulan puasa Di kampung Kan ada Langgar-langgar Untuk taraweh Anak-anak Musola Kayak musola Kemudian rumah Yang kemudian dijadikan Musola untuk Taraweh anak-anak Nanti dapat jaburan Kalau di kampung Di Jogja Snack Setelah taraweh Kan senang Anak-anak menabung Nah saya disitu Mulai dari Jadi Jamaahnya Melihat contoh-contohnya Kemudian Yang saya lakukan Setelah SMP Itu saya menjadi Salah satu Yang diminta Untuk memberikan Cerita-cerita Selesai taraweh Nah ini Saat awal Dimana Saya belajar Belajar Menarik kayaknya Gitu kan Bukan ceramah Bukan apa-apa Tetapi bercerita Memang waktu itu Ceritanya masih Cerita yang Sifatnya benar-benar Cerita Tetapi kemudian Setelah Setelah Saya kuliah Kemudian setelah Saya bekerja Dan ini berkembang Dan saya melihat Ada korelasi Dan ada Kesempatan Untuk mengaplikasikan Struktur Atau model Bercerita tadi Kedalam kehidupan Profesional Menarik Baik mas Nanti kita bisa Kembali ke sana lagi Sangat menarik Mas Saya itu Seringkali Kalau mengikuti Bahasa presentasi Itu Ngantur Ngantur Tidak semangat Bosen Biasanya Yang membawakan Tidak semangat Tidak Menyalurkan Energinya Tidak menyalurkan Antusiasmenya Kepada Pendengar Dia Menyerahkan Seluruh hidupnya Kepada Presentasi Yang ada Di belakangnya Dibuat Oleh dia Atau mungkin Oleh Anak buahnya Sementara Steve Jobs Itu tidak Seperti itu Dia Berdiskusi Dengan Anak buahnya Langsung Tidak memakai Apa-apa Atau memakai Board Tokertas Atau pena Untuk hal-hal Yang krusial Steve Jobs Itu Mengajak Orang itu Jalan kaki Berdua Ngobrol Di taman Lalu Berdiskusi Negosiasi Sampai Mendapatkan Hasil Itu Dua hal Yang berbeda Nah Mas Mengapa Sekarang Banyak orang Tertarik Untuk Mengembangkan Storytelling Daripada Mengembangkan Si Program Presentasi Itu Menjadi Yang lebih Canggih Misalnya 3D Hologram Itu menarik Silahkan Mas Ya Mas Mas Anang Ini Menarik Pertanyaannya Kalau Kalau saya melihatnya Begini ya Dari Proses Berkomunikasi Sendiri Dasarnya Yang saya cari Ini kan Hubungan Antar manusianya Sebetulnya Perkara Ada presentasi Ada slide Ada Video Dan sebagainya Itu adalah tools Nah Yang menarik Yang menarik Sebetulnya Manusia ini Juga bisa Selain Disebutkan Sebagai Homo sapiens Kemudian Perlakunya Bagaimana Gitu kan Homologos Dan lain sebagainya Manusia ini Juga disebut Sebagai Homo narans Yaitu Makhluk Yang Bertutur Nah Salah satu Yang membedakan Manusia Dari binatang Pada saat Proses Proses Evolusi Ini kan Sebetulnya Adalah Berevolusi Untuk Kemudian Punya Kemampuan Mencerna Simbol-simbol Informasi-informasi Yang sifatnya itu Auditori Atau Linguistik Sampai Akhirnya Manusia Kemudian Berkembang Dan Menciptakan Yang namanya Bahasa Dari sisi Antropologi Dari sisi Filosofi Ini banyak yang berpikir Seperti itu Bahwa Dasarnya Salah satu Yang membedakan Manusia Yang membuat Manusia Menjadi Manusia Adalah Kemampuan Berbahasa Dan Kemampuan Bernarasi Nah Ini adalah Dasar utama Sebagai Manusia Nah kalau kita lihat juga Sebetulnya Zaman-zaman dulu Bertutur Ini menjadi tradisi Menjadi cara Menjadi Metodologi Untuk menyampaikan informasi Dan untuk merekam Informasi juga Nah misalnya Zaman dulu ya Saat semuanya berburu Gitu kan Kalau siang berburu Malam Sambil dibakar Hasil buruannya Gitu Mereka mulai Reciting Mengingat lagi Oh iya Tadi ini Si ini Tadi hampir Keinjak gajah Oh iya Tadi si ini Dikejar bison Misalnya Itu saat awal Dimana manusia Kemudian Mulai Memunculkan Memunculkan Kemampuan Proyeksi Revenue Ini ada Ada Mas Ferry Ini yang tiap kali Selalu melihat Revenue Ini kan Ini bos-bos Bos-bos BUMN Ini ada Mas Lutfi Juga yang melihat Ini kira-kira Tahun depan Ini berapa Ini kita dapat Bilingnya Nah pada saat Kita membicarakan Itu sebagai Angka Sebagai angka That is only I eat Tapi kalau Kemudian kita Menempatkannya Menjadi Sesuatu yang Dialami bersama Misalnya Secara sederhana Gitu kan Kita disitu Menyebutkan Bahwa Waduh Kita ingat ya Rasanya Saat Perusahaan kita Ini revenue-nya Sangat jauh Dari apa yang Diproyeksikan sebelumnya Ini lihat nih Si manajer keuangannya Sampai Keringat dingin terus Setiap hari Nah ini menjadi Sesuatu yang Dialami bersama Menjadi sesuatu Yang lebih dari Sekedar angka Dan orang Itu menjadi terlibat Dan berada Bersama Disitu Secara detail Secara detail Ada lebih banyak lagi Prinsip-prinsip Yang tadi Membedakan Antara I eat Dan IU Tapi ini Ini salah satu Ini modelnya Seperti ini Seperti piramid Ada awal Ada tengah Ada Akhirnya Tetapi Dari awal Sampai akhir Ini tidak data Ada saat Dimana Dia naik Ada klimaks Atau puncanya Dan kemudian Ada saat Dimana orang ini Menemukan aha moment Dan kemudian Orang tadi Merasakan Oh ini loh Maknanya buat saya Ini ada di dalam Tahap akhir Yaitu closing actions Atau kemudian Revelations Ini yang kemudian Menggerakkan orang Tapi dia tidak Tidak segedar Seperti itu Kemudian That's it Selesai Kenapa? Karena ada elemen Yang lain Yang akan membuatnya Menjadi Seperti ini Dari sisi Dari sisi Impact Yaitu yang namanya Emosi Nah bangunan cerita Bahkan Kalaupun kita Bicara soal Forecast Bisa enggak kita Memasukkan emosi Di situ Sehingga Orang Akan merasakan Angka Bukan melihat Dan Membaca angka Tapi merasakan Nah kalau saya Bicara dengan Akuntan Bicara dengan CFO Misalnya dalam konteks ini Pada saat mereka Belajar storytelling Selalu saya ajak Bagaimana membuat Angka tadi Bercerita Bagaimana membuat Angka tadi Menjadi bermakna Nah ini Ada Ada desain Untuk memasukkan Elemen Emosinya Di sini Baik Nanti kita bisa Kembali ke sana Mas Contoh Dari Institusi Baik di luar Di luar Maupun di Indonesia Yang pernah Mas Coaching Yang Sudah Melaksanakan Dan merasakan Hasilnya Dari Proses Storytelling Dalam Komunikasi Di Mereka Itu Barangkali Mas bisa Share Tidak Tidak Harus Susah Connecting Atau Melakukan Koneksi Dengan Karyawannya Nah kemudian CEO-nya Memimpin sendiri Ayo kita Belajar Storytelling Nah setelah Belajar Storytelling Pada saat Mereka itu Melakukan Town hall Atau melakukan Dialog Dengan Karyawan Hari berikutnya Ramai nih Kenapa? Karena respon Dari karyawannya Hot banget nih Ke Instagramnya Perusahaannya Dan lain sebagainya Mengatakan Wow Kita punya CEO baru nih Kita sekarang Merasa Benar-benar Diperhatikan Kita merasa Ada koneksi Ini antara beliau Dengan kita Tidak ada batasnya lagi Nah ini adalah Reaksi yang langsung Yang dirasakan Bedanya apa Dengan sebelumnya Karena sekarang Ada emosinya Ada elemen Manusianya Yang terhubung Terkoneksi Begitu kan Nah kalau sudah Seperti ini Nanti Si CEO Akan menggerakkan Mereka Akan memotivasi Mereka Kemudian akan Meminta mereka Untuk berubah Akan jauh lebih mudah Karena narasinya Hubungannya Sudah berbeda Ada juga Perusahaan yang Saya dampingi Untuk Mengaplikasikan Storytelling Dalam Menstrukturkan Meeting-meeting Bisnisnya Jadi misalnya Perusahaan ya Melakukan Annual Business Meeting Semua Managers diundang Dan lain sebagainya Biasanya Dua hari Tiga hari Nah mereka Punya keluhan Bahwa selama ini Managers yang diundang Ini gak semangat Untuk datang meeting Dan meeting ini Gak ada hasil apa-apa Padahal kita Pengen Senior managementnya Juga berubah Apakah ada cara Ada cara lain Untuk melakukan meeting Nah kemudian Saya tawarkan Nah ini Pertemuanmu Selama dua setengah hari Bisa dikelola Sebagai halnya Sebuah story Dari awal nih Jadi meeting Dua setengah hari Itu mengikuti Plot tertentu Jadi dibuatkan plotnya Kemudian juga Ditanya Ini Apa yang pengen Apa yang pengen dirasakan Apa yang pengen dirubah Atau hasilnya Seperti apa Bukan 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 Sekedar hasil Yang kita punya Forecast revenue Bukan Tapi perubahan Dari sisi perilaku Atau dari sisi cara pandang Nah mereka bilang Bahwa satu hal Yang kita pengen Pengen lihat berubah Itu sebetulnya adalah CEO-nya Dan senior managementnya Supaya mereka lebih paham Konteksnya Oke kita bikin Kita bikin Kita strukturkan Selama dua setengah hari Agendanya Di awal mereka Aduh ini gimana Kita gak nyaman Kita belum pernah seperti ini Ikuti saja deh Ikuti saja Tapi disitu Di desain benar-benar Ini jalinan ceritanya Dengan klimaks Dengan klimaks Bahwa Para pemimpinnya Para manajernya Ini merasakan Apa sih kekurangan mereka Dan itu terjadi Di hari terakhir Itu terjadi Saya mau Ini pertanyaan saya terakhir Terus kemudian saya Lempar ke peserta Jadi Yang tadi Contoh terakhir tadi Bagaimana mas Persiapan Sampai eksekusinya Mungkin dalam Beberapa menit Bisa diceritakan Kalau persiapan Dan Eksekusinya Misalnya gitu kan Bisa digambarkan Seperti ini Bisa digambarkan Seperti ini Jadi kita harus punya Plotnya dulu Ceritanya apa Apa yang mau dicapai Masalahnya apa Kita juga perlu tahu Masalah yang terjadi ini apa Karena kita juga Harus menyelesaikan Masalahnya Nah kemudian Proses perubahan tadi Akan terjadi Kalau ada Tiga komponen Yang disitu Yaitu ada Elemen Action Jadi kita juga Melakukan sesuatu Ada emosinya Jadi emosinya itu Juga dikelola Dan kemudian Jangan lupa Kesannya ini apa Orang harus punya Aha moment apa Ini Disensationnya ini Lalu dipraktekan oleh Storyteller Itu sebetulnya adalah Teknik berkomunikasi Yang namanya IU itu tadi Mas Anak Ada caranya Kalau tertarik Mungkin nanti kapan-kapan Kita cerita lebih dalam lagi Secara Secara teknik Mungkin bisa di-share Di sini sedikit Mas IU tadi IU itu sebetulnya adalah Adalah model komunikasi Yang Memperlakukan Orang lain Dunia di luar kita Itu menjadi bagian dari kita Ya Kenapa Karena Karena mereka Diajak Untuk Tidak Terikat dengan Konsekuensi Dari apa yang harus Mereka lakukan Dinetralkan dulu Di situ Dan selama ini Pengalaman saya It really Really works It really Really works Kenapa Karena yang terjadi Di awal Ini adalah Pembangunan ulang Dari yang namanya Trust Yang namanya Rasa percaya Bahwa ternyata Oh saya disini Tidak dipengaruhi Untuk Atau tidak diminta Untuk melakukan Sesuatu yang saya Tidak suka Saya hanya Diajak untuk Mendengarkan cerita Kelihatannya sepele Tapi It works Bahkan Saya Pernah ditanya Kalau kayak gini Orang gak paham Kemudian Pemerintah Tidak mau menyetujui What you gonna do Saya ditanya oleh Manajemen ekspatriatnya Kemudian saya bilang Very simple What I'm going to do Is just Tell the story Of the project Retell the story Of the project My way Nah kemudian setelah itu Yang terjadi adalah Alignment Alignment dengan Dengan Pejawat pemerintahnya Atau dengan mereka Yang harus Kita Kita yakinkan Alignment yang terjadi Ini dilakukan Dengan Dengan proses Bercerita itu tadi Dan ini bisa dilakukan Bahkan Proyek yang Retell the story Of the project Atau kadar teknisnya Ini sangat-sangat tinggi Nah kemudian setelah itu Mas ada Empat pertanyaan Di chat Silahkan Termasuk Salah satunya Hal yang teknis Tambang Dan sebagainya Yang mana dulu Mas Anang Yang berkaitan Dengan culture Sementara Ini ada pertanyaan Apakah kita melihat Culture dan education Background Dari receivernya Jawabannya tentu saja Yes Nah budaya disini Sebetulnya adalah Dimensi budaya Dimensi budaya Karena dimensi budaya Ini juga Mempengaruhi Akhirnya bagaimana Cara orang melihat Segala sesuatunya Nah misalnya Kayak Mas Melando Ada dekat dengan Teknologi Seperti itu ya Misalnya gitu kan Memperkenalkan teknologi Ke Indonesia Atau ke komunitas Indonesia Itu menantang Kenapa? Karena Indonesia ini Dari sisi dimensi budaya Misalnya adalah Mereka yang tidak terlalu Mau mengambil resiko Tapi juga sebetulnya Tidak mau terlalu Ketinggalan Tidak mau terlalu Ketinggalan Tapi mereka Mengharapkan Mereka bukan yang pertama kali Dapat resiko tadi Sehingga setiap kali Responnya adalah Ini teknologinya Sudah ada yang pakai belum? Kalau sudah ada yang pakai Mereka lebih terbuka Misalnya kayak gitu Nah dengan memahami Perbedaan Perbedaan Dimensi budaya Kita akan bisa membantu Untuk bridging Masuk ke dalam dunia mereka Jadi bukan sekedar mereka Diajak masuk ke dunia kita Tapi kita juga Ngajak mereka masuk ke dunia mereka Misalnya begini Banyak sekali perusahaan asing Yang beroperasi di Indonesia Keluhannya adalah Ini pemerintah Indonesia Ini doesn't make sense They are not logical Jawaban saya selalu Mereka tidak make sense Menurut Your sense system Mereka tidak masuk akal Menurut sistem akalmu Sistem logikamu Kenapa? Karena manusia Indonesia Beroperasi dengan sistem logika Yang berbeda Cara pandang terhadap resiko Cara pandang terhadap Terhadap kekuasaan Itu berbeda dengan kamu Sehingga apa yang kamu lihat Itu kamu ukur Dengan duniamu Itu adalah contoh I eat itu tadi Mereka berdua Berada dalam dunia yang berbeda Yang satu tetap berada Dalam dunianya Yang satu tetap berada Dalam dunianya sendiri Ini tidak bakal sambung Mas Anang Dan juga teman-teman yang lainnya Gitu kan Di sini Jadi benar Memahami itu Sangat-sangat Sangat-sangat benar Kemudian yang kedua Apakah menurut Saya Jubir COVID Selama ini cukup Berstorytelling Ini pertanyaan yang menarik Pertanyaan yang menarik Secara umum Di awal-awal Boleh dikatakan Model komunikasinya Bukan model komunikasi Yang satu IU Atau melibatkan Audiensnya Melibatkan komunitasnya Melibatkan masyarakat Indonesia Dari sisi Dari sisi tekniknya Kemudian yang kedua Dari sisi Metodenya Atau strukturnya Ini paparan Bukan Storytelling Sehingga Impactnya juga Berbeda Ada upaya yang berbeda Sekarang Dengan memilih Memilih Jubir yang berbeda Begitu kan Tetapi secara umum Secara umum Saya tidak tahu Karena saya tidak terlibat Dan tidak tahu Di belakangnya Seperti apa Apakah ada desain Untuk menggunakan konsep Storytelling Tapi juga begini Salah satu contohnya Salah satu contohnya Bagaimana Medesain formulir Kalau Dan ini saya alami sendiri Saya mendarat di Hitro Dapat formulir Selama pandemi ini Yang mengingatkan orang Untuk melapor Menjaga diri Dan lain sebagainya Saya mendarat di Soekarno-Hatta Juga ada formulir Yang harus diisi Mengingatkan orang Dan lain sebagainya Tetapi desainnya Berbeda Desainnya berbeda Yang satu Membuat Orang nyaman Dan mau Kemudian Volunteering Untuk Tahu lebih banyak Dan Mengikuti informasi Menjaga diri Yang satu Begitu menerima Rasanya Aduh Ini formulir kok Ribet banget Ini menciptakan Kesan yang berbeda Nah ini menunjukkan juga Bahwa misalnya Formulir yang satu Ini Tidak didekati Dengan pendekatan Influencing Atau pendekatan Behavioral Yang menggunakan Prinsip-prinsip Storytelling Bahkan storytelling pun Itu bisa digunakan Untuk mendesain Formulir Yang membuat Orang akan Sangat nyaman Di dalam Mengisinya Ini Ini salah satu Salah satu Contoh Ada pertanyaannya Bagaimana Storytelling Bisa membantu Konflik Meredakan konflik Antara Perusahaan Dengan Stakeholder Ya Ini Ini Menarik sekali Bahkan Tidak hanya Antara perusahaan Dan Stakeholder Bahkan Perdamaian Yang terjadi Di Kolumbia Itu Sampai titik Tertentu Difasilitasi Oleh Proses Storytelling Yang Namanya Tadi Metodenya Adalah Senario Planning Nah itu Untuk Pertama Kalinya Mereka Menempatkan Orang Dari berbagai Kugu Yang berbeda Untuk Saling Bertukar Cerita Dan Saling Bertukar Cerita Tadi Merupakan Sebuah Proses Sosial Untuk Saling Memahami Dan Ini Menjadi Bagian Yang Penting Itu Difasilitasi Mas Anang Dan Juga Kemudian Untuk Aplikasi Stakeholder Engagement Misalnya Antara Perusahaan Dengan Dengan Masyarakat Di Sekitarnya Nah ini Adalah Proses Yang Bisa Difasilitasi Juga Dengan Desain Storytelling Ini Adalah Bagaimana Kita Berceritanya Bagaimana Kita Melakukan Narasi Atau Memberikan Narasi Terhadap Masyarakat Yang Lebih Luas Tentang Tentang Proyeknya Tentang Proyeknya Pilihannya Biasa Ada Dua Yang Pilihan Yang Paling Mudah Adalah Proses Sosialisasi Ini Dilakukan Dengan Series Of Presentations Satu Orang Menjelaskan Pake Slide Dan Sebagainya Tapi Pilihan Yang Berikutnya Adalah Apa Ayo Kita Ngobrol Di Situ Forumnya Apa Ada Forum Ngopi Sore Sore Oke Kita Ngopi Ada Forum Misalnya Pengajian Kita Pake Forum Yang Ada Dan Kemudian Juga Bagaimana Cerita Atau Narasi Tadi Bisa Diamplifikasikan Oleh Tokoh Tokoh Lokal Oleh Tokoh Tokoh Lokal Bagaimana Kita Bisa Menitipkan Cerita Tentang Proyek Misalnya Tentang Perusahaan Kepada Tokoh Lokal Dan Mereka Menerima Cerita Itu Sebagai Bagian Dari Keseharian Mereka Nah Ini kan Triknya Di Sini Memahami Latar Belakang Budaya Memahami Simbol Budaya Di Situ Kemudian Yang Paling Penting Adalah Memaknainya Proyek Bisa Tetap Sama Tapi Bagaimana Kita Memaknainya Dan Membantu Orang-orang Di Sekitar Proyek Untuk Memaknai Dari Sudut Pandang Itu Ada Pertanyaan Nakal Dari Indok Pak Bisa Nggak Cerita Nawa Cita Itu Bisa Di Storytelling Seharusnya Memang Di Storytelling Supaya Bergaung Dan Dipahami Oleh Orang Jadi Dia Tidak Berhenti Sebagai Satu Dokumen Atau Satu Rencana Saja Nah Ini Selalu Ada Tahap Untuk Diseminasi Atau Tahap Untuk Menularkan Kepada Orang Nah Ini Yang Perlu Dilakukan Sebetulnya Nawasita Sendiri S.S. Ini kan Konsep Konsep Ataupun Idea Yang Yang Akan Disasar Yang Akan Tercapai Tapi Bagaimana Membuat Konsep Ini Menjadi Mengakar Bagaimana Membuat Konsep Ini Dirasakan Oleh Semua Elemen Masyarakat Di Indonesia Bahwa Ya Saya Terlibat Disitu Bahwa Ya Saya Perlu Itu Bahwa Oh Ya Kalau Kayak Gitu Saya Akan Saya Akan Saya Akan Ikut Saya Akan Ikut Karena Dia Melihat Ada Kursi Untuk Dia Disitu Gerbong Nawacita Ini Bisa Diisi Oleh Saya Juga Nah Ini Yang Akan Menggerakkan Seluruh Komponen Masyarakat Indonesia Oke Ada Yang Bertanya Tadi Silahkan Mas Anang Saya Mas Silahkan Lutfi Hakim Silahkan Mas Utmi Mas Mas Atah Tanya Mas Saya Ginggiran Tanya Ini Balas Waktu itu Saya Juga Tanya Saya Ingat Tadi Yang Disebutkan Antara Perusahaan Dengan Karyawan Saya Jadi Pengalaman Menangani Kasus Antara Dokter Dan Pasien Karena Itu Bidang Saya Sebagai Konsultan Hukum Rumah Sakit Jadi Saya Apa Rasa Sekarang Lebih Mudah Saya Menjelaskan Bagaimana Mestinya Bernegosiasi Mas Atah Acak Kali Tuntutan Dari Pasien Itu Bukan Menggambarkan Kemauan Dia Sesungguhnya Acak Kali Tidak Seperti Itu Nah Setelah Kita Raja Okrol Cerita Gitu Ya Misalnya Begini Saya Ini Akhirnya Dia Cerita Saya Ini Plakon Saya Itu Untuk BPCS Sudah Habis Untuk Yang Asuransi Satunya Sudah Habis Sementara Masih Harus Operasi Pulang Begitu Terus Jadi Oh Ya Disini Letak Soalannya Terus Sehingga Kita Kemudian Ceritakan Kalau Anda Pendekatannya Pendekatan Menjaga Hubungan Bayi Antara Mas Sakit Dengan Pasien Saya Bisa Tolong Tapi Kalau Anda Pendekatannya Ingin Supaya Dokternya Salah Urusannya Kan Panjang Panjang Atau Pengen Pendek Karena Apa Yang Panjang Itu Saya Cerita Kemudian Saya Bertutur Kalau Salah Dan Benar Itu Harus Dibicarakan Dulu Di Komite Medi Setuju Kalau Enggak Salah Terus Masih Harus Nanti Bicara Dengan Konsultan Hukumnya Terus Ganti Ruginya Kalau Sekian Saja Itu Bisa Diputuskan Direktur Tapi Lebih Dari Itu Harus Komisaris Lebih Dari Itu Harus Dari Pemegang Sahab Panjang Ada Butuh Operasi Dari Lagi Cerita Seperti Ini Kadang-kadang Memang Sangat Menolong Cuma Saya Enggak Ngerti Bahwa Kurang Lebihnya Seperti Yang Mas Atta Dibilang Inilah Pendekatan Storytelling Munggu Pemahaman Saya Benar Mas Atta Betul Dan Salah Satu Sektor Sebetulnya Yang Akan Sangat Mendapatkan Manfaat Dari Ini Adalah Legal Sektor Karena Begini Bahasa Legal Sendiri Itu Aliens Untuk Banyak Orang Bahasa Teknis Legal Itu Kan Hanya Bercerita Kepada Orang Legal Tetapi Kepada Kepada Hal Layak Ramai Ini Enggak Bunyi Gitu Kalau Saya Dengan Legal Counsel Saya Misalnya Kita Melihat Satu Legal Agreement Kontrak Kemudian Datang Dengan Segala Macam List Term Kondisinya Kayak Gini Yang Kita Enggak Setuju Yang Gini Saya Biasanya Minta Ini Prinsipnya Apa Saja Masuk Ke Prinsipnya Saja Dulu Kemudian Kita Menjelaskannya Dalam Bahasa Yang Tidak Harus Legal Bahasanya Juga Tidak Harus Legal Yang Penting Adalah Bahwa Maknanya Ini Dipahami Yang Dilakukan Mas Lutfi Tadi Itu Ada Dua Hal Kenapa Itu Bekerja Yang Pertama Kita Lihat Dulu Sebagai Satu Hubungan Sosial Dalam Hubungan Sosial Kita Juga Bisa Mempengaruhi Orang Mempengaruhi Pemahaman Orang Dengan Merubah Motif Dengan Merubah Motif Jadi Motif Itu Begini Pada Dasarnya Hubungan Sosial Itu Bisa Didorong Kalau Dilihat Dari Kacamata Weberian Sosiology Ada Empat Motif Pada Saat Orang Melakukan Transaksi Sosial Berhubungan Sosial Yang pertama Adalah Model Yang Motif Karena Kerjaan Saya Merubah Motif Jadi Saya Dokter Kamu Pasien Ya Sudah Saya Melakukan Ini Karena Saya Dokter Kamu Tanya Tanya Ini Urusan Saya Ini Benar-benar Transaksional Saya Orang Hukum Saya Lebih Tahu Bapak Tanya Tanya Pokoknya Percaya Saja Saya Melakukan Ini Karena Ini Pekerjaan Saya Itu Satu Motif Kemudian Yang kedua Motif Yang Dasarnya Itu Adalah Afektif Emotion Suka Tidak Suka Saya Melakukan Ini Karena Saya Suka Saya Melakukan Ini Karena Saya Benci Saya Melakukan Ini Karena Apa Tapi Dasarnya Adalah Ada Motif Yang Ketiga Yaitu Saya Melakukan Gini Karena Contohnya Kayak Gitu Jadi Saya Cuma Kebiasaan Saja Tradisi Nah Kemudian Yang Terakhir Adalah Motif Dimana Saya Melakukan Ini Because I Belief This Is The Right To Yang Dasarnya Itu Adalah Value Ata Belief Nah Dalam Konteks Ini Maka Kalau Kita Melakukan Segala Sesuatunya Secara Genuin Yang Dasarnya Itu Adalah Value Merasakan Energinya Nah That Is The Power Storytelling Sebetulnya Karena Yang Sampai Pertama Itu Adalah Intensinya Dan Energinya Disitu Kemudian Berikutnya Juga Yang Terjadi Pada Banyak Orang Yang Bingung Yang Stres Yang Sedang Ada Masalah Ini Di Dalam Pikirannya Carut Marut Gak Keruan Banyak Sekali Hal Yang Dipikir Dengan Bertutur Dengan Menata Tuturan Itu Tadi Dengan Model Membantu Membuat Orang Paham Yang Dilakukan Mas Lutfi Ini Membantu Pendengarnya Dari Situasi Yang Seperti Ini Di Dalam Kepalanya Menjadi Lebih Runtut Menjadi Lebih Runtut Jadi Jelas Ini Patelnya Oh Ini Tentang Ini Kita Tata Lagi Kalau Ini Tentang Ini Kemudian Ini Tentang Ini Nah Proses Ini Sangat Sangat Powerful Proses Ini Sangat Powerful Dan Ini Bisa Dan Untuk Mas Melando Tidak Perlu NLP Oke Tidak Perlu NLP Ada Hal Yang Sangat Atau Bahkan Lebih Sederhana Dari Ini Tapi Memang Harus Dipelajari Dan Kemudian Nanti Dipraktekan Saya Membantu Membantu Orang Menemani Orang Untuk Berubah Cara Melihat Dirinya Sendiri Juga Dengan Cara Hanya Seperti Ini Saja Yang Yang Tadinya Seperti Ini Kemudian Menjadi Lebih Jelas Ini Siapa Ini 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 Yang Ini Yang Terjadi Mas Ayu Itu Ada Pertanyaan Dari Pemimpin Indonesia Presiden Indonesia Siapa Yang Storyteller Yang Paling Bagus Dari Semua Pemimpin Indonesia Ada Beberapa Storyteller Yang Yang Pertama Soekarno 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 Storyteller Artinya Apa Dia Menggunakan Elemen Elemen Bangunan Sebuah Story Apakah Disengaja Atau Tidak Dan Impact Terutama Dari Koneksi Dengan Masyarakat Ini Sangat 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 Luas Kemudian Misalnya Pak Harto Pak Harto Kalau dalam Suasana Informal Tidak Resmi Beliau Bisa Menempatkan Diri Menjadi Compeling Storyteller Apalagi Kalau topiknya Yang sangat Dekat Dengan Hatinya Misalnya Bisa Bisa Dilihat Kalau Pak Harto Bicara Tentang Petani Tentang Ternak Tentang Pangan Itu Beda Sekali Rasanya Beda Sekali Suasanya Beliau Bisa Masuk Dan Mengajak Orang Untuk Masuk Kesitu Misalnya Disitu Sangat Sangat Berbeda Dengan Dengan Saat Resmi Habibi Misalnya Habibi Dia akan Menjadi Storyteller Pada Bicara Soal Teknologi Di Luar Itu Menjadi Sangat Susah Tetapi Dia Storyteller As SBJ Habibi Dengan Ada Uniknya Tapi Intinya Begini Pada Dasarnya Semua Orang Itu Bisa Menjadi Storyteller Jadi Ini Bukan Masalah Apakah Saya Itu Bawaannya Storyteller Atau Tidak Tidak Semua 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 Storyteller Hanya Tinggal Kita Mau Atau Tidak Karena Ini Bisa Dipelajari Pertanyaan Dari Bu Ega Ego Pimpinan Itu Di Pemerintahan Dan Di Swasta Itu Kan Ada Bagaimana Kita Bisa Meyakinkan Atasan Yang Mempunyai Ego Sentral Itu Agar Bisa Yakin Dan Bisa Pandangan Kita Bisa Mereka Terima Dengan Storytelling Oke Nah ini 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 Pertanyaan Pertanyaan Menarik Sebelumnya Saya jawab Mas Handoko Mas Handoko Dulu Betul Mas Ini Tukang Baca Betul Mas Itu Prinsip-prinsip Dari Martin Buber Yang Diaplikasikan Dalam Keseharian Dalam Pengalaman Saya It's Very Very Powerful It's Real Mas Handoko Betul Mas Itu Dari Martin Buber Kemudian Bukan Bukan Apa ya Tapi Kalau kita Pengen Influencing Ke Atas Ini Artinya Kita Bicara Hubungan Dengan Dengan Boss Ada Beberapa Ada Beberapa Elemen Ada Beberapa Elemen Tapi Kalau Kemudian Kita Menggunakan Prinsip-prinsip Storytelling Sebetulnya Yang Pertama Yang Pertama Kemudian Dilakukan Itu Adalah Memahami Memahami Karakter Dari Orangnya Dulu Karena Sekarang Storytelling Ini Sangat Pointy Yaitu Apa Storytelling Untuk Influencing Storytelling Untuk Influencing Ini Ada Beberapa Prinsip Ada Beberapa Step Yang Perlu Dilakukan Kalau Kita Mau Menggunakan Model Model Yang Sangat Sederhana Misalnya Dari Menggunakan Menggunakan Apa Namanya Action Kemudian Emotion Sensations Ini Bisa Sangat Sangat Bisa Gak Gak Kompleks Tapi Kita Harus Tahu Ini Orangnya Model Yang Seperti Apa Orangnya Ini Senang Angka Atau Senang Action Atau Senang Relations Atau Senang Idea Senang Genesi Misalnya Seperti Itu Kenapa Karena Yang Pertama Harus Dilakukan Ini Adalah Membangun Ulang Hubungan Kepercayaannya Trust Sebelum Influencing Maka Trustnya Harus Ada Trust Ini Baru Akan Muncul Kalau Bukan Mereka Yang Menyesuaikan Dengan Kita Tapi Kita Yang Lebih Menyesuaikan Kepada Gaya Mereka Ada Misalnya Salah Satu Contoh Ada Ada Boss Yang Sebetulnya Dia itu Orangnya Sangat Sangat Visual Sangat Visual itu Apa? Dia Lebih suka Membaca Daripada Mendengarkan Atau Melihat Diagram Dan Sebagainya Nah Selama Ini Yang Mau Mempengaruhi Itu Biasanya Menggunakan Saat-saat Coffee Dan Sebagainya Having coffee Bareng Terus Ngomong Hilang Tidak Nyantau Tapi Setelah Dipahami Nah Kemudian Yang Dilakukan Adalah Eh Ini Model Yang Paling Pas Sebetulnya Adalah Menuturkan Dipindah Dari Struktur Verbal Menjadi Struktur Tertulis Ini Lebih Lebih Masuk Tidak Suka Membaca Sehingga Sering Kita Ketemu Sama Orang Eh Aku Sudah Kirim Email Oh Iya Yang Mana Tapi Begitu Diomongkan Nyantau Nah Ini Misalnya Ini Salah Contoh Bagaimana Kita Menyampaikan Informasi Yang Akan Menempatkan Orang Pada Posisi Yang Jauh Lebih Nyaman Itu Satu Kemudian Yang Kedua Informasi Yang Kita Sampaikan Ini Didesain Untuk Tidak Menjadi Cognitive Burden Tidak Membuat Sesuatu Yang Membuat Orang Ini Merasa Bahwa Saya Harus Berpikir Keras Saya Harus Menganalisa Dan Sebaliknya Bisa Didesain Sehingga Kita Masuk Ke Wilayah Yang Namanya Cognitive East Jadi Secara Pikiran Ini Bukan Beban Oh Ya Ini Sesuatu Yang Saya Sudah Tahu Oh Ya Ini Sesuatu Yang Saya Sudah Paham Kayak Gitu Nah Kalau Misalnya Ini Beberapa Elemen Yang Kemudian Disatukan Hasilnya Akan Sangat Sangat Berbeda Mas Ayy Ada Pertanyaan Dari Dr. Agus Silahkan Dr. Agus Terima kasih Bisa Diterima Suara Saya Wah Loud And Clear Salam Kenal Mas Ayy Saya Tadi Nulis Sama Sama Ayy Ini Namanya Sama Agus Yunianto Mas Ahmad Yunianto Kayak Ketua Anu Yang Bicara Covid Jadi Gini Mas Saya Sangat Setuju Dengan Tadi Yang Disampaikan Mas Ahmad Yunianto Itu Tentang Storytelling Ini Gampang Gampangnya Kita Seperti Kalau Anak Kecil Didungengi Sama Orang Tua Kita Itu Pelajaran Itu Sangat Masuk Sekali Dari Kecil Sampai Sekarang Masih Teringat Terus Karena Semua Potensi Dipakai Mulai Dari Bertutur Dengan Tatapan Kemudian Sambil Dilus Dan Sebagainya Itu Benar Benar Itu Kebetulan Gini 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 Mas Saya Itu Kan Profesinya Sebagai Tukang Jahit Jadi Klien Saya Berhubungan Dengan Saya Langsung Berhubungan Dengan Saya Di rumah Sakit Kepala Orang Saya Itu Dalam Hal Memberikan Pengertian Dengan Saya Langsung Langsung Keterangan Jadi Saya Juga Kadang-kadang Yang Saya Takutkan Kalau Sampai Membuat Itu Suatu Simpati Ini Saya Yang Takut Karena Nanti Saya Jadi Tidak Bisa Netral Lagi Padahal Saya Sebagai Seorang Dokter Bedah Itu Harus Bikin Decision Yang Netral Kalau Saya Harus Bikin Itu Hitam Putih Ya Tidak Operasi Tidak Jadi Tidak Ada Abu Abunya Kalau Saya Itu Bagaimana Caranya Kita Membangun Storytelling Itu Saya Sebagai Profesi Seorang Dokter Untuk Memberikan Keterangan Pada Pasien Pasien Saya Sehingga Dia Itu Percaya Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Percaya Dengan Teknik Yang Akan Saya Gunakan Sampai Obat Obat Yang Saya Berikan Dan Sebagainya Tapi Tanpa Membentuk Suatu Efek Simpati Bukan Efek Terikat Terikat Yang Emosional Itu Gimana Caranya Karena Saya Tidak Mau Masuk Dalam Ranah Emosi Pasien Saya Demikian Mas Mungkin Bisa Dijelaskan Ini Pertanyaannya Bagus Bagus Sekali Pertanyaan Bagus Sekali Ada Beberapa Pilihan Tapi Salah Satunya Misalnya Di awal Kita Pisahkan Dulu Kita Pisahkan Antara Dua Aspek Yang Pertama Adalah Aspek Relasional Aspek Relasional Itu Adalah Hubungan Kita Hubungan Antara Dokter Dengan Pasien Hubungan Antara Dua Orang Manusia Kemudian Yang Satu Lagi Adalah Aspek Operasional Aspek Operasional Itu Hal-hal Teknis Itu Tadi Prosedurnya Seperti Apa Resikonya Seperti Apa Kemudian Yang Berikutnya Ini Adalah Obatnya Misalnya Obatnya Kemudian Teknik Operasinya Seperti Apa Nah Ini Yang Kita Kita Kelola Bisa Mulai Dari Sini Dulu Bahwa Misalnya Kalau Tidak Mau Invested Atau Terlibat Terlalu Banyak Di Dalam Emosinya Berarti Elemen Relasional Ini Yang Agak Dipagari Bukan Dihilangkan Sama Sekali Kalau Dihilangkan Sama Sekali Menjadi Transaksional Banget Bahwa Ya sudah Ini hanya Urusan Pekerjaan Dan Pekerjaan Saya Adalah Ngoperasi Panjenengan Tidak Ada Empati Dan 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 Kemudian Yang Yang Berikutnya Kalau Kemudian Kita sudah Pisah-pisahkan Mana Relasionalnya Dan Kemudian Mana Operasionalnya Dari Dari Sisi Relasionalnya Kita Sudah Bisa Juga Tegaskan Batasnya Sampai Dimana Secara Eksplisif Misalnya Apakah Saya Membuka Akses Terhadap Kapanpun Juga Pasien Ini Akan Berkomunikasi Kepada Saya Misalnya Ada Dokter Yang Saya Pernah Jadi Pasien Di Operasi Dokternya Memberikan Nomor Telepon Pokoknya Ada Apa-apa Telepon Saya Kapanpun Juga Atau WA Saya Kapanpun Juga Itu Artinya Memberikan Akses Yang Jauh Lebih Dalam Daripada Kalau Pilihannya Misalnya Tidak Memberikan Tidak Memberikan Apa Namanya Tidak Memberikan Akses Seperti Itu Kemudian Juga Mengelolanya Mengelola Relasinya Dari Bagian Relasionalnya Ini Ada Satu Prinsip Yang Sangat Powerful Juga Dan Banyak Sekali Saya Pakai Tapi Prinsipnya Ini Meminjam Dari Conselling Masa Y Masa Panggilnya Masa Y Juga Prinsipnya Ini Dari Conselling Dalam Prinsip Namanya Transaksional Transaksional Analysis Bagaimana Kita Menganalisa Transaksi Hubungan Antara Dua Manusia Dan Ini Bisa Diaplikasikan Untuk Komunikasi Dan Sebagainya Meskipun Dasarnya Tadinya Adalah Prinsip 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 Konselling Pada Dasarnya Pada Saat Manusia Bertransaksi Manusia Ini Berrelasi Itu Mereka Secara Tidak Sadar Itu Menggunakan Ego Tertentu Ego Ini Adalah Ego Misalnya Ada Tiga Ego Yang Pertama Itu Parent Yang Kedua Itu Sebagai Adult Yang Ketiga Itu Sebagai Child Parent Itu Secara Tidak Sadar Dorongannya Adalah Melindungi Ngajari Atau Mengajarkan Merasa Bahwa Saya Lebih Pengalaman Protecting Kalau Child Itu Secara Tidak Sadar Ekspresinya Apa Cari Perhatian Minta Dilindungi Minta Diberi Dua-duanya Kalau Kita Cerita Psikologinya Tapi Saya Tidak Mau Masuk Kesitu Dua-duanya Ini Sebetulnya Jauh Dari Situasi Real Sekarang Yang Bisa Masuk Menggunakan Hal-hal Yang Real Dan Sekarang Itu Kalau Kita Menggunakan Model Ego Yang Namanya Adult Nah Dari Sisi Sini Maka Yang Harus Dilakukan Adalah Mengadopsi Prinsip-prinsip Transaksi Sebagai Adult Kadang Masuk Menjadi Kasian Masuk Menjadi Kemudian Pengen Sangat Terlibat Secara Emosi Itu Mungkin Pasiennya Menempatkan Diri Secara Tidak Sadar Dengan Ego Child Saya Menjadi Korban Aduh Saya Gini Tolong Nah Kemudian Biasanya Kalau Kita Tidak Tidak Sadar Dan Tidak Paham Ini Transaksi Itu Hanya Terjadi Kalau Komplementing Komplementing Itu Artinya Apa Ini Sama Jadi Kalau Child Dengan Child Parent Dengan Parent Atau Kalau Dia Komplementing Yaitu Child Pasangannya Dengan Siapa Dengan Parent Jadi Kalau Pasiennya Tadi Berperilaku Dengan Ego Child Kalau Tidak Sadar Dokternya Akan Berperilaku Sebagai Parent Ini Tumbuh Oleh Tutup Ini Gartuk Jalan Yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Pasien Ini Memberikan Signal Untuk Itu Kita Tetap Kalau Saran Saya Tetap Memberikan Signal Dan Berkomunikasi Dengan Cara Adult Pilihan Katanya Gaya Bicaranya Dan Sebagainya Nanti Tidak Perlu Lama Maka Pasiennya Akan Merasa Gak Nyaman Karena Child Ini Gak Bisa Ngomong Sama Adult Kecuali Child Ini Tumbuh Menjadi Adult Juga Pada Saat Dia Menjadi Adult Maka Elemen Emosional Ini Akan Berkurang Saya Tidak Bisa Bercerita Terlalu Panjang Di Sini Karena Bisa Seharian Hanya Ngublek Soal Parent Adult Sama Child Ini Dan Bagaimana Menggunakannya Di Dalam Model Komunikasi Kita Tapi Itu Salah Satu Contohnya Next Question Silahkan Kalau ada yang Masih Berkanya Ini Ini Ada Dari Dini Rahim Di Sektor Development Ada Yang Disebut Dengan Story Of Change Betul Nah Itu Yang Kalau Saya Pakai Biasanya Yang Namanya Naratif Identity Jadi Menggunakan Model Narasi Untuk Membangun Identitas Seseorang Dan Ini Bisa Bisa Menjadi Inti Bisa Menjadi Dasar Dari Proses Personal Development Sangat Sangat Powerful Sangat Sangat Powerful Sayang Aja Di Kelas Storytelling Ini Biasanya Mereka Yang Belajar Storytelling Ini Di Awal Sampai Di Akhir Ini Dua Orang Yang Berbeda In A Positive Side Kenapa? Karena Mereka Berproses Untuk Kemudian Merumuskan Kembali Melihat Kembali Memahami Kembali Identitasnya Dan Ini Yang Yang Digunakan Untuk Melihat Dunia Memposisikan Dirinya Di Dunia Dan Bagaimana Dia Melihat Dirinya Sendiri It's Very Powerful Betul Sekali Karena Ini Menjadi Komponen Dari Personal Development Sangat 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 Betul Dan Ini Salah Salah Manfaat Dari Storytelling Sehingga Beberapa saat Yang lalu Saya juga Ada Webinar Dengan Guru-guru SMA Dan SMP Mas Anak Nah disitu Saya share juga Bahwa salah satu Cara Untuk Menginspirasi Murid-muridnya Dan Membangun Koneksi Dengan Murid-muridnya Itu adalah Mempelajari Model-model Storytelling Model-model Storytelling Karena itu Yang akan Diingat oleh Murid-muridnya Inspirasinya Kalau untuk Suami Istri Anak Storytelling Bagaimana Nah Biasanya Kalau Seseorang Misalnya Belajar Storytelling Lumayan Komplek Yang pertama Terjadi Apa Yang berubah Dirinya Pada saat Diri saya Berubah Maka pola Hubungan Saya Dengan Orang-orang Dihitar Saya Berubah Nah Ini Ada Beberapa Testimoni Dari Mereka Yang Kemudian Belajar Beneran Dan Ikut Workshop Storytelling Mereka Sudah Langsung Mengatakan Bahwa Hubungan Saya Dengan Anak Saya Sangat Berbeda Serah In Positive Ada Yang Mengatakan Hubungan Saya Dengan Pasangan Saya Menjadi Lebih Berbeda Kenapa Karena Saya Lebih Paham Diri Saya Sendiri Bukan Sekedar Memahami Orang Lain Tapi Kunci Perubahannya Itu Karena Saya Memahami Diri Saya Dengan Lebih Baik Lagi Ada Yang Mengatakan Bahwa Ada Bagian Dari Saya Yang Saya Selama Ini Menghindar Untuk Masuk Tapi Dengan Model Belajar Storytelling Saya Jadi Berani Untuk Masuk Ke Situ Dan Ternyata Itu Adalah Bagian Yang Tidak Bisa Dilepas Dari Saya Dan Saya Sekarang Menjadi Orang Yang Lebih Lebih Komplet Misalnya Nah Ini kan Nanti Akhirnya Mempengaruhi Rasa Percaya Dirinya Courage Dan Sebagainya Ini Yang Kemudian Akan Merubah Pola Hubungannya Dengan Dengan Orang Lain Di Ada Contoh Yang Sering Saya Ceritakan Sebetulnya Waktu Tahun 2010 Itu Tiap Beberapa Bulan Saya Dan Teman-teman Angkatan Saya Balik Ke SMA Satu Ngobrol Dengan Anak-anak SMA Ngobrol Dengan Anak-anak SMA Di Aula Kita Cerita Tentang Bagaimana Kita Milih Jurusan Bagaimana Ngambil Keputusan Dan Sebagainya Yang kita Sebut sebagai Life Skill Ilmu Urib Ilmu Kehidupan Ada Satu Kesempatan Dimana Salah Satu Anaknya Di Sana Anak Perempuan Itu Berdiri Bertanya Dan Menangis Sambil Menangis Dia Mengatakan Bahwa Saya Ini Orang Yang Paling Pengecut Sedunia Kenapa? Karena Sampai Seusia Saya Kelas Tiga SMA Semua Keputusan Dalam Hidup Saya Yang Besar Kayak Milih Sekolah Dan Sebagainya Itu Bukan Keputusan Saya Saya Hanya Nur Keputusan Orang Tua Sekolah Di SMA Ini pun Itu Bukan Pilihan Saya Itu Pilihan Orang Tua Saya Sekarang Saya Stress Besar Kenapa? Karena Saya Kelas Tiga Dan Kemudian Di dalam Sesi Itu Juga Setengah Jam Di Aula Itu Juga Saya Cerita Tentang Transaktional Communication Itu Tadi Yang PAC Yang Tadi Saya Cerita Tadi Mas Sayu Tadi Disitu Saya Jelaskan Bahwa Kemungkinan Besar Masalahnya Itu Adalah Komunikasi Pengen Enggak Belajar Bahwa Kamu Bisa Mendapatkan Apa Yang Kamu Inginkan Dalam Waktu Setengah Jam Kemudian Saya Titipkan Ini loh Caranya Kamu Berkomunikasi Kepada Orang Tua Dengan Mengadopsi Prinsip-prinsip PAC Itu Tadi Dan Dari Situ Ketahuan Bahwa Selama Ini Dia Berkomunikasi Kepada Orang Tuanya Sebagai C Meskipun Dia Anak Dia Juga Bisa Mengadopsi Ego Yang Berbeda Nah Disitu Diberikan Modal Teknik-teknik Yang Sangat Sangat Mudah Supaya Dia Bisa Berkomunikasi Dengan Orang Tuanya Di Dalam Mode Ego Adult Nah Pada saat Dia Menjadi Adult Orang Tuanya Mau Tidak Mau Turun Dari P Menjadi A Menjadi Adult Gak Bisa Parent Itu Tetap Menjadi Parent Pada saat Si Anak Ini Berkomunikasi Dengan Cara Ego Nah Kemudian Tiga Minggu Kemudian Dia Ngirim Email Kepada Saya Mas Atah Pertama Kalinya Dalam Hidup Saya Saya Diperbolehkan Memilih Sendiri Itu Pertama Kalinya Dia Boleh Memilih Sendiri Dan Dia Pilih Jurusan Perguruan Tingginya Sendiri Saking Mantepnya Dia Hanya Pilih Satu Tidak Pilih Alternatif Nah Saya Yang Dek-dekan Ini Kayaknya Saya Mendorong Terlalu Jauh Nah Yang Terjadi Adalah Perubahan Yang Sangat Sangat Besar Transformatif Seorang Tiba-tiba Bisa Menyelesaikan Masalahnya Dia Sendiri Yang Menyelesaikan Dia Juga Yang Ngomong Pada Orang Tuanya Dia Bilang Gak Gampang Mas Tiga Tali Saya Harus Bicara Tapi Orang Tua Saya Memahami Memberikan Saya Kesempatan Untuk Milih Orang Berubah Anak Yang Sekarang Sedang S2 Di Jepang Bidang Yang Dia Pilih Sesuatu Yang Mungkin Tidak Akan Terjadi Pada Saat Dia Memilih Untuk Terus Menceritakan Kepada Dirinya Sendiri Dan Kepada Orang Orang Di Sekitarnya Bahwa Dia Seorang Tengcut Nah Dari Sisi Personal Development Ini Adalah Salah Satu Aplikasi Dari Menggunakan Storytelling Menggunakan Model Narasi Yang Pertama Dibangun Itu Sebetulnya Bukan Orang Lain Yang Pertama Dibongkar Adalah Cara Saya Melihat Diri Saya Sendiri Cara Saya Membahasakan Menceritakan Menarasikan Kepada Orang Tapi Lebih-lebih Lagi Kepada Diri Saya Sendiri Siapa Saya Nah Ini Yang Pada Saya Dirubah Semuanya Bisa Berubah Menarik Pertanyaan Terakhir Silahkan Kalau Masih Ada Tidak Ada Baik Mas Ayy Terima Kasih Banyak Atas Sharing Sangat Menarik Dan Pasti Tidak Cukup Dengan Webinar Dan Satu Setengah Jam Mungkin Kita Bisa Bertemu Lagi Karena Masih Banyak Pertanyaan Pertanyaan Yang Muncul Dari Penjelasan Tadi Teman Teman Semua Terima Kasih Sekali Atas Kehadirannya Pada Webinar Sampai Jumpa Minggu Depan Dengan Topik Yang Berbeda Sekali Lagi Mas Ayy Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Anang Terima kasih Semuanya Terima kasih Mas Anang Pak Ayy Terima kasih Belajar storytelling Ayo Bikin keren Pak Anang Makasih Pak Ayy Unten Pak Belajarnya Gimana Pak Kelasnya Pak Ayo Kalau mau bikin Kelas Biar Bikin Bikin Kelas Khusus Teragang Biasanya Ada beberapa Orang Kemudian Ngajak Tapi Saya Biasanya Menyarankan Jangan terlalu Gede Grupnya Biasanya Kelompoknya Sekitar Tujuh Orang Begitu Terisaktif Kita Buat Khusus Mas 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 Khusus 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 Bu Eka Di Komunikasi Terisaktif Mas Mas Oh Ya Mbak Desi Itu Juga Pengen Belajar Storytelling Itu Tadinya Itu Nah Kaosnya Itu Belum Jadi Kaos Kaos Teladan Kontaknya Kontaknya Boleh 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 Doro Tadi ada Mau sharing Silahkan Tadi Soal Obama Soal Apa Lagi Nah Obama Itu adalah Salah satu Contoh Pemimpin Yang Konsisten Menggunakan Teknik IU Di dalam Komunikasinya Dalam Pidato-pidatonya Ini kalau Dianalisa Menarik sekali Itu Bisa disebutkan Elemen-elemen IU Itu ada Semua Di dalam Pidatonya Sangat Berbeda Dengan Donald Trump Sangat Berbeda Meskipun Donald Trump Itu membangun Narasi Yang sangat Berbeda Dengan Dengan Obama Prinsip Narasinya Dia Berbeda Sebagian Obama Mungkin Punya Penulis Naskah Pidato Yang Baik Sekali Saya Kira Sehingga Pidato-pidatonya Itu Selalu Correct me If I'm Wrong Betul Selain Penulis Pidato Orangnya Sendiri Harus Harus Percaya Bahwa Ada Cara Yang Lebih Baik Lagi Untuk Membangun Koneksi Dengan Audiens Meskipun Dibuatkan Naskah Pidato Yang Sangat Bagus Tapi Si Penyampai Pidatonya Sendiri Ini Tidak Bisa Masuk Kedalam Suasana Roh Dari Pidatonya Tidak 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 Kalau Dalam Obama Saya Kira Pada Awalnya Obama Sendiri Ada Seorang Storyteller Betul 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 Anak SD Misalnya Dia bisa Menceritakan Bagaimana Masa Kecilnya Dan Kemudian Menambung Tentang Bagaimana Sebaiknya Kamu Sekolah Sebagai Anak Sekolah Bagaimana Selusi Nah Tapi Dalam Tataran Politik Elit Ketika Dia Pidato Dia Bisa Mendireksi Penulis Pidato Sesuai Apa Yang Dia Inginkan Dan Sesuai Apa Profilnya Keinginan Dia Nah Makanya Duet Itu Kalau Kita Menilainya Hanya Dari Pidatonya Menjadi Satu Kuatan Yang Sangat Besar Dan Menunjukkan Storytelling Yang Sangat Tapi Satu Saya Punya Satu Pertanyaan Apa Namanya Yang Terlewat Bagaimana Mengukur Kesuksesan Atau Efektivitas Sebuah Storytelling Itu Aja Mohon Kalau Ada Kesempatan Untuk Kalau Kalau Kita Mengukur Sebetulnya Pilihannya Juga Macem Kita Mengukur Kualitatif Atau Kita Mengukur Kuantitatif Ada Orang Yang Kemudian Juga Kalau Misalnya Storytelling Ini Adalah Untuk Informasi Untuk Memberikan Informasi Kemudian Yang Diukur Ini Adalah Seberapa Banyak Informasi Yang Diritain Atau Yang Ditangkap Oleh Audiencenya Yang Yang Lainnya Misalnya Kalau Dari Sisi Kualitatif Dari Sisi Kualitatif Bisa Juga Dilihat Dari Reaksi Audiencenya Dilihat Dari Reaksi Audiencenya Apakah Biasanya Kita Bisa Melihat Dari Sisi Kualitatif Secara Visual Bagaimana Matanya Bagaimana Kemudian Body Language Ini Mas Dero Kakung Saya Pernah Bertemu Dengan CEO Perusahaan Yang Berasal dari Eropa Timur Orangnya Sangat Secara Fisik Lebih Gede Lebih Tinggi Dari Saya Kemudian Sangat Sangat Rigid Sangat Kaku Di Situ Saya Tidak Bisa Tidak Bisa Pakai Direct Communication Ini Harus Dilunakan Dulu Sehingga Cerita Dulu Di Awal Cerita Karena Saya Belum Pernah Ketemu Langsung Ada Tahap Eksplorasi Ada Tahap Eksplorasi Yaitu Apa Ngetes Kira-kira Topik Apa Yang Nyantol Ngukurnya Gimana Dilihat Dari Cara Dia Senyum Cara Dia Melihat Dari Matanya Karena Itu Yang Saya Tangkap Dia Tidak Bakal Bilang Oh Ya Itu Saya Suka Itu Tidak Mungkin Dia Sangat Risen Nah Kemudian Saya Lihat Kok Ada Satu Topik Tentang Indonesia Yang Dia Bisa Connect Dia Langsung Menangkap Cepat Anggapannya Cepat Dan Kemudian Matanya Agak Terbuka Lebih Lebar Saya Tambah Cerita Di Situ Yang Terjadi Apa Dia Duduknya Tadinya Dia Duduknya Itu Melawan Saya Posisi Kakinya Yang Menghadap Saya Hanya Atasnya Saja Nah Di titik Itu Setelah Ditambah Ceritanya Seluruh Tubuhnya Menghadap Saya Itu Artinya Apa Ada Alignment Nah Itu Artinya Apa Ceritanya Berhasil Kenapa Berhasil Masuk Dan Orangnya Sekarang Personally Interested Nah Baru Setelah Kemudian Saya Menangkap Signal Tadi Nah Misinya Baru Saya Masukkan Tapi Kalau Saya Tidak Menangkap Itu Kemudian Langsung Oh Saya Mau Ini Ini Cuma Tap Tap Saja Go Di Ada Beberapa Cara Jadi Jadi Gitu Mas Darok Tapi Kalau Kemudian Dalam Konteks Yang Lebih Besar Dalam Konteks Tadi Hubungan Perusahaan Dengan Stakeholders Kita Bisa Ngukur Dari Seberapa Besar Persepsi Kepercayaan Mereka Terhadap Perusahaan Nah Ini Yang Harus Di Diukur Benar-benar Ini Karena Percaya Pun Levelnya Macem-macem Saya Percaya Tapi Saya Percaya Tapi Ini Bisa Diukur Kalau Yang Yang Lain Yang Menyangkut Approval Menyangkut Ijin-ijin Dan sebagainya Salah satu Ukurannya Seberapa Cepat Kita Bisa Bisa Mendapatkan Apa Yang Kita Mau Dapatkan Oke Jadi Kalau Diringkas Bisa Dari Level Kognisi Emosi Dan Terilaku Mungkin Seperti Tadi Teritah Mengenai Anak Di SMA 1 Dia Sampai Mengubah Terilaku Betul Betul Terima kasih Menarik Tadi Saya Baca Ceritanya Mas Dorotakung Betul Kita Tidak Sampai Kesitu Tapi Bagian Dari Cerita Memang Harus Ada Plot Kita Dan Ada Beberapa Plot Yang Bisa Kita Pakai Dan Masing-masing Plot Punya Aplikasi Sendiri Sendiri Juga Di Disini Bahkan Meeting Pun Itu Bisa Didesain Dengan Plot Mas Anang Yang Tadi Pertanyaan Meeting Perusahaan Itu Kita Bisa Pakai Plot Nanti Kemudian Ada Tokoh-tokohnya Ada Lakonnya Ada Musuhnya Kalau Saya Biasanya Pakai Istilah Ada Monsternya Ini Siapa Si Monster Kita Siapa Yang Kita Lawan Di Disitu Ada Satu Contoh Storytelling Yang Bagus Dalam Bentuk Novel Kebetulan Saya Menyukai Baca Novel Ada Satu Novel Carangan Lela Kudori Judulnya Laut Bercerita Ini Sebuah Cerita Tentang Penculikan Pada Tahun 1998 Penculikan Mahasiswa Novel Ini Sebagai Storytelling Mengisahkan Peristiwa Itu Pada Masa Itu Yang Relevan Dengan Anak Sekarang Novel Itu Cukup Laris Saya Kira Karena Dia Bisa Menyederhanakan Masalah Yang Kompleks Menyangkut Polit Elit Menyangkut Dunia Bawah Tanah Menyangkut Penculikan Ada Tentang Militer Tentang Aktifitas Mahasiswa Masalah Yang Berkelindan Tapi Dituturkan Dengan Sangat Baik Dan Anak 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 Sekarang Membaca Itu Bisa Lebih Mudah Memahami Membuat Kaitan Dengan Kisah Masa Lautan 98 Yang Banyak Anak Muda Sama Sekarang Mungkin Belum Lahir Atau Kalau Sudah Lahir Masih Muda Saya Kira Para Penulis Novel Salah Satu Storyteller Yang Bagus Dan Sayangnya Tidak Banyak Yang Mengulas Tema Tema Politik Modern Yang Dekat Masyarakat Sebetulnya Soal Korupsi Tadi Ada Cerita Pertanyaan Dari Peserta Saya Lupa Saya Kira Kalau Ada Seorang Penulis Yang Bisa Menceritakan Kisah Yang Mungkin Pernah Terjadi Di Indonesia Dengan Korupsi Saya Kira Itu Akan Menjadi Sebuah Cerita Yang Menarik Dulu Ada Ada Ladang Ramadhan Kaha Itu Cerita Itu Bagus Pondan Juga Almarhum Pak Pondan Juga Membuat Pre-X Kasus Tambang Mas Busang Itu Sebuah Sorevelling Yang Sifat Investigatif Nah Apa Laila Kudori Ramadhan Dan Kondan Adalah Jurnalis Yang Sekaligus Menulis Novel Yang Bagus Sehingga Kita Melakukan Storytelling Dengan Bagus Juga Memang Faktanya Di Indonesia Tidak Banyak Sebetulnya Orang Yang Mampu Membuat Cerita Apalagi Dalam Bentuk Novel Yang Mudah Dipahami Lebih Menyangkut Afeksi Emosi Kognisi Dan Berlagu Kita Menulis Novel Kalau Punya Latar Belakang Jurnalis Lebih Bagus Karena Ceritanya Memikat Seperti Yang Diceritakan Pak Ayu Tadi Bagaimana Teknik Storytelling Itu Bisa Berlagu Orang Begitu Terima kasih Banyak Nanti Bisa Kita Di Forum Yang Lain